Nggak pakai wallpaper, karena kalau art itu, mural itu kan sentuhan masih murni ya, kayak gitu Apa ya, karena ini kan hutan ya ceritanya, jadi semacam tenda Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, jadi udah selesai lagi nih temen-temen satu proyek, lokasinya sendiri di Sentul Nah, ini buat proyek kali ini, sebetulnya langsung dua ya, jadi kliennya itu Kak Tania Nah, Kak Tania kan punya dua anak ya, nah ini anaknya yang paling kecil, namanya Laika ya Nah, jadi Laika ini suka hal-hal yang berbau-bau, apa namanya, hutan, dino, kayak gitu Jadi, konsepnya sendiri itu jungle ya, jungle ada dino-dinonya kayak gitu Kayak sekarang nih, ya kan, gue lagi duduk di atas dino, ya kan Untuk konsepnya sendiri, kita ambil warnanya sendiri itu lebih ke warna coklat dan hijau Buat utamanya, sisanya kita ambil motif-motif, nanti kita lihat di bagian-bagian sana, ya kan Nah, gue mau mulai dari sebelah sini dulu, ya kan Nah, ini ada spot mural yang lumayan besar ya, temen-temen Jadi, konsepnya ya jungle, ya kan Jadi, pengen ada hewan-hewan yang disuka sama Laika gitu loh Jadi, ada monyet, terus ada singa, gajah, jerapah gitu kan Ini ukurannya lumayan besar, oke lah ya buat muralnya Gue juga suka lah maksudnya, dengan mural yang ada di sini Terus, untuk di bagian sini sendiri, ya kan Jadi, kayak yang tadi gue tunjukin, ini yang gue dudukin itu Bangku kursi dino, ya kan Terus, ini ada meja Mejanya sih kita sesuaikan aja warnanya Motif kayu, seperti ini Terus, buat si karpet lingkarannya ini dino-dino, kayak gitu Nah, terus buat ini nih, ini lucu banget, ya kan Ini ada kursi, apa namanya, rusa ya Eh, iya betul, kalau dari tanduknya itu rusa sebetulnya Tapi, kalau untuk dari motifnya ini mencurigakan, bukan rusa ya Ini lumayan unik ya, dan ini lucu banget sih, kalau menurut gue Ini emang untuk anak kecil ya, jadi gak, gak apa namanya Ya, gak muat, kalau misalnya gue dudukin, gitu Sebenernya ini lebih tinggi, tapi ini kita pendekin, ya kan Kita sesuaikan sama tingginya Leica, kita ukur dulu, gitu Terus, di bagian sini, ini lemarinya Lemarinya itu udah ada, sebetulnya, dari sebelumnya ya Buat lemarinya itu Tapi, posisinya itu di sebelah sana Jadi, untuk lemarinya kita geser ke sebelah sini Karena ini lemari custom juga sebelumnya Dan kita ganti untuk warnanya, gitu Jadi, warnanya ini motifnya kita sesuaikan Untuk lampu-lampu juga pencahayaan udah kita atur Sedemikian rupa, ya kan Ada spotlight sebelah sini, ada downlight di sebelah sana, gitu kan Kita buat senyaman mungkin lah, gitu Untuk lantainya kita pakai vinil Motifnya ini ya, kita sesuaikan ya Untuk plinnya, untuk vinilnya, untuk HPLnya, untuk mejanya, gitu Kita buat semenarik mungkin Jadi, ini cuma diganti Dipindah, terus diganti Warna motifnya Nah, lanjut ke bagian sini Nah, ini yang menurut gue cukup menarik ya Jadi, konsep si bednya ini Dia kayak apa ya Karena ini kan hutan ya, ceritanya Jadi, semacam tenda Gitu, teman-teman Semacam tenda, ya kan kita buat kayak gini Ini tenda yang kita buat sendiri ya, ceritanya kayak gitu Terus, disini ya, warnanya kita sesuaiin Untuk ukurannya single Menurut gue sih, ini unik ya, lucu ya Gitu Untuk sebelah sini, ini untuk si Apa namanya, rak-rak ini Sebetulnya udah ada Nah, sebelumnya gue lupa ya Di mana, kayaknya di bawah atau di mana Nah, ini kita manfaatkan Karena kebetulan masih masuk ya Dengan konsep yang ada AC, juga AC, maksudnya kita pindah Karena sebelumnya itu di sebelah sini Jadi, ganggu banget Sebelumnya itu di sebelah sini nih, teman-teman Nah, ini kan mau kita buat mural Jadi, nggak bagus Dan nggak center dia Nggak presisi Untuk lokasi Jadi, kita pindah ke sini Nah, untuk bagian atasnya Ini kan ada gipsum ya Untuk ceiling-nya Ini kita lapis juga Pakai HPL ya Karena supaya lebih Supaya lebih premium aja gitu Ya, lebih masuk aja sih Konsepnya gitu Nah, di sebelah sini nih Gila, lucu banget kan Ini ada mural Motif kulit-kulit hewan Gimana? Keren nggak? Ini mural loh, teman-teman Ini bukan Wallpaper ya Sejauh ini sih Kita belum pernah pakai wallpaper ya Karena menurut gue Apa ya? Nilainya tuh beda gitu Sebisa mungkin sih Kalau bisa, gue nggak Nggak pakai wallpaper Karena kalau art itu Mural itu kan Sentuhan Apa namanya Masih murni ya Kayak gitu Jadi, nilainya Value-nya tuh Besar banget gitu Bagi gue sih Spot yang paling favorit ya Favorit banget Ketimbang Sama sih Dua-duanya bagus Mural yang sebelah sana Tapi ini gue kayak Wow gitu Menurut gue oke Terus ini Memang sebelumnya Hording-nya udah ada Di sebelah sini Terus di atasnya Coba kita kasih penutup Buat nge-cover Apa namanya Rail-nya aja Terus untuk bagian sini Nah Untuk bagian sini Ini juga sama nih Ini untuk penyimpanannya Ini tuh udah ada Dari sebelumnya Dan Masih bagus Dan masih masuk juga Gitu loh Sama konsep Tapi kalau misalnya nggak Masuk di konsep Dipaksain masuk Itu Kurang maksimal Hasilnya Tapi ini karena Masih bisa masuk Ini kita Manfaatkan Gitu Ini untuk penyimpanannya Pas ya Di sebelah sini Terus disini ada Backdrop nih Temen-temen Nah ini backdropnya Kita Apa namanya Kasih sentuhan-sentuhan Mural lah ya Kayak gitu Ini ada dua dino Di sebelah sini Terus ada Pancaran Lampunya Ya kan Ya kalian nggak Pasti familiar lah Dengan Bentuk-bentuk Lingkaran Kayak gini Di project yang gue pegang Gitu Oke Sebenernya Secara Singkat Itu aja ya Jadi memang Konsepnya sih ya Seperti ini Konsep Jungle Dino Kayak gitu Dan Si Katanya itu Memang Mintanya Untuk si Apa namanya nih Bednya itu Lesehan Lesehan di bawah Karena Laika itu Bener-bener aktif Banget temen-temen Dia kayak Gesit Kayak gitu Gitu loh Ini sesuatu yang Apa ya Ya gue juga Seneng Ngebuatnya Gitu Karena Unik banget gitu Laika itu Wah seru banget gitu Orangnya Dipengen Kasurnya itu Di bawah Dan Laika itu Ya kan Batita yang Dia udah tidur sendiri Jadi dia Nggak Udah gak mau Tidur sama Katanya Sama mamanya Itu Jadi Katanya Kalau tidur sama dia Malam-malam tuh Bangun Naik ke atas Sendiri Terus tidur Sendiri disini Dan memang Udah Nyaman Tidur Dengan Ranjang Yang rendah Jadi kita Buatin Kayak gini Oke Mungkin itu aja Buat temen-temen Yang ada Masukan Saran Boleh silahkan Berkomentar aja Di bawah Atau mungkin Buat temen-temen Pengikut setia Ya kan Yang mau Konsepnya Di up lebih dulu Ya kan Di komen aja Kayak Wah kak Konsep ini dong Konsep ini dong Gitu Mana tau Konsep tersebut Udah pernah kita buat Dan kita dahulukan Untuk proses Publikasinya Oke Itu aja Terima kasih banyak Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai bertemu di Video selanjutnya Bye Hai Nama saya Tania Putri Kesibukannya Jadi ibu rumah sangga Gitu Dan kali ini Kemarin Aku punya Dua project Bersama Rovi Untuk makeoverin Kamar Anak-anak aku Jadi ada dua kamar Satu buat Lea Itu temanya Unicorn Satu lagi Leika Temanya itu Jungle Singkat Gimana nih Pendapatnya Tentang Kamarnya Leika Gimana pendapatnya Tentang kamarnya Lea Boleh satu-satu Nih kita tanya Leika Leika seneng gak Sama kamarnya Dia udah ngantuk Jadi ini udah malu Jadi kalau untuk Kamarnya Leika Itu bener-bener Lebih dari ekspetasi Aku sih Jadi aku bener-bener Happy Banget Terus dari Kerjanya Juga oke Terus Terus Habis gitu Dari hasilnya Sangat-sangat Memuaskan Terus Terus Kira-kira Apa nih Yang menurut lo Menarik Di kamarnya Leika Ini Apa yang menurut lo Unik Atau menarik Oke Kalau di kamarnya Leika Aku senengnya Dari muralnya Jadi kayak Muralnya Ngerasa hidup Terus Terus aku suka Si pattern Si Ini nih Ketiga pattern Itu aku suka Banget Jadi kayak Bener-bener Si kulit Binatang Yang dipajang Di Tembok Gitu Oke Oke Kalau Waktu menunggu Memang sih Cukup lama Tapi aku Kayak Sambil menunggu Itu kan Aku banyak Kayak Ngeliat Hasil-hasil Kerjanya Rofi Jadi kayak Lumayan Ngumpulin Ide-ide Si justru Di waktu Tunggu Itu Aku nanti Mau kayak Gini Terus Di lain Halnya Aku seneng Karena Tim kerjanya Ini solid Terus Ada beberapa Hari Dia juga Nginep Di rumah Aku Jadi Walaupun Kita ada Anak Kecil Mereka Sangat Amat Kids Friendly Banget Justru Sekarang Rofi Udah Jarang Ke rumah Aku Anak-anak Aku Kayak Nanyain Gitu Loh Rofi Kapan Dateng Om Rofi Dia bilang Om Rofi Kapan Dateng Ya Boleh Maaf Bu 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 Ya Bu Saya Lagi Ini Ya Bu Maaf Ya Bu Gitu Si Yang Mau Disampaikan Mungkin Buat Kalian Yang Pada Tersarik Juga Sama Kerjanya Rofi Yang Pasti Sabar Aja Untuk Menunggu Antriannya Gitu Karena Hasilnya Pun Bakal Kuat Terus Abis Gitu Untuk Ini Tektok Anja Jadi Kayak Dari Rofi Sampai Ide Terus Kita Maunya Apa Itu Juga Oke Banget Rofi Itu Cukup Terbuka Dengan Apa Yang Kita Mau Dan Dia Nggak Kaku Gitu Loh Gitu Jadi Dari Tektokannya Juga Enak Tim Timnya Juga Oke Dan Oke Oke Semuanya So far Malah Makanya Ini kan Gue ada Dua Project Nih Gue Ada Dua Project Gue Justru Mau Nambah Empat Project Lagi Ke Rofi Ya Ya Nggak Rof Ya Ya Sip Siap Untuk Mengantri Lagi Katanya Oh Nggak Gue Mau Minta Minta Cepat Kalau Ini Jangan Dianterin Lagi Buat Kalian Yang Tertarik Dengan Makeover By Arofi Ramadan Oke Banget Sama Hasilnya Terus Worth it Banget Dengan Budget Terus Apalagi Ya Seninya Gue Suka Banget Dan Dari Komunikasinya Juga Oke Terus Bahan Bahannya Juga Oke Kalian Bisa Komunikasikan Mau bahannya Seperti Apa Atau Warnanya Apa Juga Semuanya Oke 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 Mungkin Kayaknya Itu Terima 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 Sampai Bertemu Di Project Selanjutnya Gue Nggak Pake Antri Ya Rof Oke Bye Bye Buat Kalian Kalian Anak Muda Semoga Video Video ini bisa menginspirasi kalian Buat kalian yang support konten seperti ini Bisa subscribe channel gue Gue bakal aktif makeover berbagai tempat Dengan harapan bisa memotivasi dan menginspirasi kalian Mohon maaf kalau ada salah kata Dan hal-hal yang kurang sesuai atau maksimal di video ini Karena gue masih belajar Dan ya akan terus belajar Gue Rofi Ramadan Sampai bertemu di video selanjutnya Makasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya